Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel Oke seperti biasa ya guys disini saya akan memberikan tips dan trik yang pastinya itu bermanfaat untuk kalian nah di kesempatan kali ini saya itu akan membahas bagaimana sih caranya untuk mendapatkan kuota juga gratis melalui SMS yaitu ibaratnya kita itu mengsepam kartu atau operator tri ini agar kita diberikan kuota nah trik ini benar-benar terbukti agar saya mendapatkan kuota sebesar 1,5 GB yaitu 1 GB 500 MB nah jadi disini gua langsung aja mau kasih triknya kepada kalian dan disini udah terbukti cara mendapatkan kuota gratis di tahun 2022 Oke tidak berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya Oh ya guys buat kalian yang belum klik tombol subscribe like dan nyalakan notifikasinya silahkan klik dulu karena aku juga butuh dukungan dari kalian untuk bisa lebih baik lagi mengembangkan channel ini guys Oke langsung saja kita ke triknya guys nah disini kita masuk ke menu pesan guys nah disini trik yang pertama itu udah terbukti benar-benar mendapatkan kuota gratis dan disini aku mau kasih bukti dulu Nah sebenarnya ya tadi itu gua cuman iseng-iseng ya nih disini kan 10 menit yang lalu nih kalian bisa baca cuman iseng-iseng untuk nulis gini guys untuk bisa menggunakan kuota kirimkan SMS ke 234 ketik mau spasi SP ternyata benar-benar diberikan kuota guys yaitu sebanyak paket MB paket BM 1,5 GB telah berhasil daftarkan dan berlaku mulai tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 31 bulan 5 2022 jadi itu sebulan ya guys 30 hari nah itu adalah salah satu pengalaman aku untuk mendapatkan kuota gratis ini jadi ini benar-benar terbukti ya karena disini kalian bisa lihat disini 10 menit yang lalu Oke disini gua mau kasih tahu kenapa kok bisa gini atau bisa mendapatkan kuota ini Nah jadi kalian langsung aja ke kode dial yang pertama kalian masukkan aja disini ya tadi itu aku cuman coba-coba sih sebenarnya dan kebetulan aku mendapatkan kuota gratis itu yang pertama itu aku coba bintang 111 bintang 11 pagar Nah aku tadi klik ini lalu kita panggil menggunakan SIM 3 yang ada di HP kalian Nah kebetulan aku nih pakai dua-duanya 3 jadi yang aku pakai itu yang SIM 2 ini guys nah yang kartu 3 yang SIM 2 ini lalu panggil dan maka muncul seperti ini kamu akan melakukan klaim kuota masa aktif kuotamu akan aktif mulai hari ini Nah kalian langsung klik satu klik mau lalu kirimkan dan disini ada notifikasi nih guys Terima kasih permintaan kamu akan segera diproses terus ketik info sepas di kuota kirim ke 234 nah kita masuk ke pesan yang udah dikirim tadi nah disini nah disini kan sama sih guys sama yang di atas untuk bisa menggunakan kuota disini juga sama ya disini diperintahkan untuk ketik mau SP nah gua nggak tahu ini mau bisa dapat lagi apa enggak ya intinya kita coba dulu SP ya seharusnya sih logikanya sih enggak ya guys karena gua udah pakai disini yang di atas ini nah jadi disini kalau kalian udah bisa atau udah dapet kuota ini kalian nggak bisa lagi untuk menggunakan paket ini ya guys untuk ngeklaim gratis ini nggak bisa karena disini udah terpakai ya nah disini ini barusan aku udah terpakai yaitu sebesar 1,5 GB telah berhasil didasarkan mungkin kalau dalam waktu ini ya tanggal 1 sampai saat tanggal 31 itu udah kalian bisa gunain lagi nanti guys Nah itu caranya itu caranya untuk mendapatkan kuota gratisnya Nah terus cara yang kedua yaitu kita langsung aja di sini kirimkan ke 234 tim ini 234 lalu kalian klik klik mau klik kita coba aja tutorialnya mau Hai sini udah aku simpan mau PM10 coba kita mau PM10 apakah bisa dapat kuota lagi nah belum belum beruntung ya guys jadi tidak semua kode kode ini bisa mau PM9 ini juga nggak bisa mau PM8 jadi nomornya itu kalian urutin aja ke bawah misalnya tadi kan dari mau PM10 sekarang mau PM9 mau PM8 dan seterusnya untuk trik atau lanjutan dari trik ini nanti saya akan buat video lagi untuk berkelanjutannya agar kalian itu bisa mendapatkan kuota gratis ya mungkin kalian bisa dapat rezeki dapat rezeki dan bisa ya kemungkinan kalian bisa mendapatkan kuota gratis seperti ini nah disini yang kartu kutu yang berhasil cuman yang mau SP tadi ini guys nah jadi seperti itu ya untuk mendapatkan kuota gratis tidak semua kartu itu bisa semua kode ya karena disini punya aku aja cuman yang bisa yang mau SP tadi yang pertama tadi sedangkan yang mau PM ini nggak berhasil jadi kalian bisa coba lah apa salahnya kan kita coba untuk bisa mendapatkan kuota gratis ini oke semungkin sekian ya tutorial yang saya berikan kepada kalian semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan like serta jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian itu menjadi orang yang pertama melihat notifikasi dari channel leksak tv ini sekian dari saya saya giri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time